Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube yang dirahmati Allah SWT Dimanapun Anda berada Semoga senantiasa selalu memanjatkan rasa puja dan puji syukur Kita kehadirat Allah SWT Agar senantiasa rezeki selalu mengiringi kita semuanya Ada sebuah amalan dari Ustadz Adi Hidayat Beliau menyebutkan Ada tata cara yang bisa dilakukan dalam berdoa Jika ingin hajat tergabul dan sulit ditolak oleh Allah SWT Tata cara berdoa tersebut kata Ustadz Adi Hidayat Cukup mudah dilakukan Sehingga hajat berpotensi dikabulkan oleh Allah Panjatkan doa dengan tata cara ini Lanjut Ustadz Adi Hidayat Setiap umat muslim di dunia pasti pernah memanjatkan doa kepada Allah SWT Entah untuk meminta petunjuk Ataupun untuk dikabulkan segala hajat Pasti kita semua pernah bermunajat Dan memanjatkan doa yang sangat tulus kepada Allah SWT Selain itu Kata Ustadz Adi Hidayat Ketika kita melakukan cara ini dan berdoa dengan bersungguh-sungguh Dengan terus mengerjakan perintahnya Maka doa kita sangat memungkinkan untuk tergabul Lantas bagaimanakah tata cara yang bisa dilakukan di dalam berdoa Jika ingin hajat tergabul dan sulit ditolak oleh Allah Menurut Ustadz Adi Hidayat Berikut ini adalah penjelasannya Berdoa merupakan tindakan manusia Untuk berserah diri kepada Allah SWT Serta meminta pertolongan dalam segala hajat Namun seringkali doa yang kita panjatkan Belum juga diijabah oleh sang pencipta Ustadz Adi Hidayat dalam sebuah ceramah Agamanya menerangkan Ada salah satu cara untuk Yang bisa dilakukan manusia Untuk membuat doa yang kita membacatkan Sulit ditolak oleh Allah SWT Cara tersebut menurut Ustadz Adi Hidayat Sangat mudah dan bisa kita lakukan dalam setiap doa kita Ketika kita mengkhususkan sesuatu Meminta kepada Allah Carilah kalimat yang sangat menyentuh di hati Dan panjatkan dalam doa kita Kata Ustadz Adi Hidayat Ustadz Adi Hidayat menerangkan Ketika ingin meminta sesuatu Taati segala perintahnya Dan bacakan hal ini dalam doa kita Ketika kita memanjatkan doa Sebuah doa tentu saja yang paling penting Kita melafatkan dengan bahasa Arab Tapi Allah tidak akan menolak jika Kita memakai bahasa yang lain tentunya Maka untuk itu Allah adalah Maha pemurat dan Maha pembarai rezeki Jika sahabatku tidak bisa melafatkan dengan tulisan Atau kata bahasa Arab Anda bisa berdoa dengan bahasa yang Anda kuasai Berikut ini adalah beberapa contoh Doa yang tidak menggunakan lafat Arab Bisa juga menggunakan lafat bahasa kalian masing-masing Ya Allah Aku tancapkan keyakinan yang paling dalam Bahkan hanya Engkau yang maha mendengar doa saya Kalau Engkau yang maha mendengar Tidak mengabulkan doaku Lantas kepada siapa lagi aku meminta Kalau dengan sekenap keyakinan ini Aku sudah memohon Dan belum Engkau kabulkan juga Maka tolonglah tunjukkan dengan cara Apalagi aku Mesti memohon kepadamu Sahabat yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Selain meminta dengan cara yang sulit ditolak Allah Kita sebagai manusia juga harus menaati Segala perintah dan menjauhi segala larangannya Serta melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim Sahabat Youtube yang diramati Allah Itulah amalan doa dan tata cara yang bisa kita amalkan dan Berdoa kepada Allah Jika para sahabat tidak mampu membaca dengan lafat Arab Maka bacalah sesuai dengan bahasa sahabatku masing-masing Sesuai kemampuan sahabatku Semoga aman dari ijazah Ustadz Adi Hidayat ini Dapat membawa berkah dan bermanfaat bagi kita semuanya Amin Allahumma amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!